Para ulama, para kiai, tokoh agama, para asatid, dimanapun berada, mari kita lakukan upaya-upaya rekonsiliasi secepat mungkin agar kita, bangsa Indonesia, kembali menjadi tenang, penuh dengan persaudaraan uhuwah watuniyah dan uhuwah islamiyah. Nah, rekonsiliasi nasional yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dan dapat menjadi agenda ke depan adalah bagaimana seluruh komponen bangsa itu mengagendakan Indonesia ke depan untuk memobilisasi potensi besar bangsa yang boleh jadi juga mungkin recovery terhadap hal-hal yang tercecer karena proses politik. Tahapannya masih proses penghitungan suara, rekapitulasi, begitu. Nah, dalam tahapan berjalan ini ada yang mengklaim kalau mereka yang memenangi kontestasi politik ini. Pendapat Bapak bagaimana melihat dinamika ini? Sebelum ada hasil final dari KPU tentang penghitungan suara, memang sebaiknya kan tidak usah ada satu mengklaim tentang kemenangan. Tunggu saja sabar, nanti sampai ke sana kan. Ya, tapi kan sudah berlaku kan tentang klaim itu kan. Dan saya kira ya boleh-boleh saja kan mengklaim kemenangan merasa menang. Tapi ya sebaiknya dilaksanakan secara internal. Jangan kemudian... Jangan digemborkan. Ya, gemborkan boleh sampai internal.